Intro Selesai bersih-bersih karena masih ada waktu sekitar setengah jam sebelum aku berangkat kerja Aku putuskan untuk bersantai dan beristirahat sejenak sebelum berangkat Aku menuju ke ruang tengah untuk menonton TV sambil meregangkan tangan dan kakiku Untuk mengistirahatkan sebelum berangkat Dari arah dapur, Fia berjalan sambil membawa bubur panas Yang sepertinya tadi dia beli saat aku sedang menyapukan dang moe Dia duduk sambil menikmati bubur yang tadi dia beli Sedangkan aku dari tadi belum sarapan karena memang belum ada yang bisa dimakan Nasi belum ada, apalagi lauk untuk sarapan Sedangkan dia saat itu sama sekali tidak menawariku untuk mencicipinya Hal ini baru aku rasakan saat itu Biasanya kan dia langsung menawariku mau sarapan apa Andaikan belum sempat menanak nasi Dia pasti akan menawariku untuk merebus mie saja Namun Di pagi ini Beda Dia begitu cuek dan terlihat masih ada rasa kesal Aku sama sekali tidak suka dengan keadaan seperti ini Dan jelas itu memancing emosiku untuk kembali muncul Niatnya ingin bersantai dan menikmati tontonan di TV Malah disuguhkan dengan ekspresi via yang kurang enak dilihat Ada perasaan ingin Segera berangkat saat itu saja Namun jika diitung-itung lagi Apabila aku berangkat pada jam itu Akan terasa sangat pagi di tempat kerja aku Dan jelas pintu masuk ke ruangan belum dibuka oleh juru kunci Saat sedang dalam keadaan seperti itu Tiba-tiba terdengar suara Suara ledakan diikuti dengan suara seperti pasir Terdengar di atas genteng Secara bersamaan Aku dan Via langsung Menatap ke atas Sambil terus memberatikan suara itu Walaupun demikian Aku dan Via sama sekali tidak saling bertanya Ada ekspresi takut pada Via Tapi sepertinya dia sungkan untuk membuka obrolan Terlebih dahulu Denganku Karena masih termakan emosi tadi Aku langsung bangkit dari posisi dudukku Dan hendak berjalan Menuju ke lantai dua Untuk melihat keadaan di atas Sebenarnya apa sih yang menjadi sumber dari suara itu? Saat akan naik ke lantai dua Moe menunjukkan keanehan Dengan Mengeong Cukup keras Dan gerakan yang sepertinya panik Seolah gelagat seekor kucing yang sedang berusaha menghindar Dari sesuatu Yang mungkin membahayakan Atau malah dia sebenarnya ingin menyerang sesuatu seperti tadi pagi Tingkah yang diberikan oleh Moe Sebenarnya sedikit mengganggu ku Dan karena masih dalam keadaan emosi Aku hanya memberikan kode padanya untuk diam Sambil berjalan ke lantai dua Aku melakukan itu Karena sudah cukup lama Moe hidup denganku Sepertinya dia sudah paham dengan apa maksud dari tindakanku itu Moe langsung seketika itu diam Dan hanya menatapku sambil tertunduk Karena takut mendapat sentilan di telinganya Ya aku menghukum kucing peliharaanku Dengan cara disentil Untuk mendisiplinkannya Sehingga dia nurut padaku Sesampainya di lantai atas Aku melihat ke sekeliling rumah Terutama di bagian luar lantai dua Tidak ada yang aneh Ataupun orang memainkan petasan di sekitar rumah Yang ada hanya udara segar Dengan suasana sepi pagi hari Samar-samar terdengar suara kendaraan Yang berada di jalan raya Yang jauh dari rumah Saat aku akan turun dari lantai dua Pandanganku terarah pada salah satu titik genteng Yang sepertinya memantulkan cahaya matahari di sana Terlihat gemerlap seperti pecahan kaca Seingatku Baik aku maupun Fia Sepertinya tidak pernah membawa kaca Atau botol kaca ke atap lantai dua Dan saat aku dekati Sesuatu yang gemerlip itu ternyata adalah Sebuah benda Berwarna oran Transparan Berada di atas genteng Benda berwujud batu akik Tanpa emban Tergeletak begitu saja di genteng itu Aku mencoba Untuk mendekati batu akik yang tergeletak di sana Saat aku sedang mendekati batu itu Terlihat ada sedikit gerakan dari batu yang tadinya hanya diam Dan karena gerakan itu membuat batu itu akan terjatuh Sebelum batu itu benar-benar jatuh Aku bergegas untuk segera mengambilnya Setelah kuraih batu akik itu Rasa panas terpancar dari batu itu Namun perlahan meredah Karena hari semakin siang dan aku harus pergi bekerja Maka batu ini sementara akan aku bawa Aku tidak mau membahayakan via di rumah Walaupun kita masih dalam keadaan sedikit berselisih tentang hal sepele Sambil turun ke lantai Untuk bersiap-siap pergi kerja Aku memperhatikan batu itu dengan detail Cukup indah sebenarnya batu berwarna oranye transparan ini Namun aku merasakan Ada sesuatu di dalam sana Ini bukan hanya sekedar batu kosong Namun batu yang memiliki sesuatu di dalamnya Dan aku pernah dengar dari almarhum bapak Kalau ada suatu benda muncul secara tiba-tiba di lingkunganmu Atau tepat di dalam rumahmu Itu tandanya Ada sesuatu yang ingin mengikuti Entah mengikuti ingin hidup berdampingan Ingin dibelihara Atau yang lainnya Namun pada intinya Saat itu aku hanya bisa merasakan ada sesuatu di dalamnya Setelah selesai bersiap-siap Untuk berangkat kerja Aku langsung menuju ke garasi untuk mengeluarkan motor Dan kemudian langsung berangkat Biasanya sih aku pamitan dengan Fia Tapi karena kondisinya masih seperti ini Aku hanya berpamitan seadanya sambil berlalu pergi Mas berangkat! Suara keras aku berpamitan dari garasi Sama sekali tidak ada respon dari Fia Yang tadi aku lihat masih tetap berada di ruang tengah menonton TV Sejak aku membawa batu akik yang aku temukan ini Aku merasa tidak sendiri Dan saat ini Aku bawa batu itu dalam dompetku Dan aku yakin itu bukan Sinta Entah dia kemana aku tidak peduli dan tidak akan mencarinya Harusnya dia yang datang padaku Untuk menjelaskan tentang apa yang dia perbuat Pada nenek Lasmi Singkat cerita Satu hari ini sudah aku lewati untuk bekerja Dan sudah saatnya aku pulang Selama bekerja tadi sama sekali tidak ada hal-hal aneh Sesampainya aku di depan rumah Aku melihat sosok Sinta sedang berdiri di depan teras Sambil memperhatikan kesekeliling rumah Tak! Lagi ngapain kamu? Mau buat masalah lagi sama nenek Lasmi? Tanya aku sedikit keras pada Sinta Baru pulang kamu? Masih mau menyalahkan aku? Masih mau curiga pada aku? Mentang-mentang sudah ada yang baru membersamaimu? Ucap Sinta membuatku bingung Apa maksud kamu? Justru yang ada aku kehilangan lagi sosok-sosok yang selalu bersamaku Terutama kamu nenek Lasmi Adi wilagapun sama kini tidak pernah terlihat atau kerasakan Ucapku Aku malas untuk berdebat sama kamu sekarang Yan Mau aku jelaskan pun Kamu tidak akan percaya Tunggu saja waktunya sebentar lagi akan tiba Kamu akan tahu yang sebenarnya Jawabnya semakin membuat aku penasaran Makanya beritahu aku tak Biar tidak ada kesalahpahaman Ucapku meminta penjelasan Baik Aku beritahu kamu Di dalam rumah ini Atau anggota keluarga kita ada yang berhianat Terang Sinta padaku Oh kalau itu aku tahu Itu pasti kamu kan? Kamu dengan sengaja menyerang nenek Lasmi Jawabku spontan karena merasa tidak terima dengan perlakuan Sinta saat itu Menyerang nenek Lasmi Sudah kuduga kamu masih beranggapan seperti itu Jawab Sinta sepele Dan saat aku masih berbicara dengan Sinta Aku mulai merasakan adanya aura dari nenek Lasmi Dan aku rasa Sinta juga mengetahui itu Nenek Lasmi berada di lantai dua Melihat ke arah kita yang berada di bawah Begitupun dengan Sinta Dia langsung menatap tajam ke arah nenek Lasmi Yang tiba-tiba menjadi terkejut dengan refleks Sinta yang menatap tajam ke arahnya Sinta melesat menuju ke lantai dua Dengan tangan yang siap meraih leher dari nenek Lasmi Aku bergegas masuk ke dalam rumah Dan meletakkan semua barang bawaanku di kursi ruang tamu Lalu kemudian langsung menuju Mushola Untuk mencoba memfokuskan diri memanggil Abi Mantra Aku mencoba memanggilnya Dengan tujuan untuk menolong nenek Lasmi Atau setidaknya melerai perkelahian mereka Posisi duduk bersila menghadap kiblat Aku lakukan Untuk bersiap konsentrasi terhadap apa yang terjadi di lingkunganku Dan Tentunya memfokuskan pikiran untuk memanggil Abi Mantra Beberapa menit aku mencoba Untuk memfokuskan pikiranku Bayang-bayang dari Saksinta dan nenek Lasmi mulai tergambar jelas Walau aku tidak berada di dekat mereka saat itu Dalam visual bayangan yang aku rasakan Benar-benar pertarungan antara nenek Lasmi dan Sinta Tidak bisa terhindarkan Beberapa kali terlihat Atau aku rasakan serangan-serangan Sinta berhasil Mengenai bagian tubuh bahkan kepala nenek Lasmi Suara gemuruh di lantai dua juga terdengar Dengan walaupun tanpa berkonsentrasi Hal itu terbukti dengan Fia yang sepertinya Merespon suara itu dengan mengatakan Kenapa sih jadi banyak tikus berantem di atas Fia mengira suara gaduh itu berasal dari suara tikus yang berkelahi Rasa no koe Wani-wani ne koe ngelakoni hal koyo ini Mulai pisau membantahkan waku Suara Sinta terdengar Di sela dia menghajar nenek Lasmi Ora Iki pancan wesku duta lakoni Jawab nenek Lasmi sambil menangis serangan Yang sebagian besar tidak bisa dia tahan Dan tetap mengenai tubuhnya Merasakan dan mendengar suara dari mereka Membuatku menjadi sedikit buyar konsentrasiku Yang berakibat suara dari mereka mulai terdengar Terputus-putus layaknya ponsel Yang terhalang oleh sinyal yang susah Rumang samu aku salah karo Kudu ne koe semantai ni Fia ne koe sembo lakoni Dewi rapa kaleng ini Ucapan Sinta terdengar putus-putus Rumang samu sepenakiku Matiku Kayak calurukui Juraganku Begitupun suara nenek Lasmi Terdengar putus-putus Aku sempat terkejut Dengan apa yang aku dengar ini Bisa setega itu Sinta menyuruh nenek Lasmi Untuk membunuh Fia Nek ngono rasa no Iki bakal jadi akhir awakmu Ono neng kene Suara dan bayangan mereka mulai Dapat kurasakan lagi Dan saat Sinta berkata demikian Dia mengeluarkan pedang berwarna biru Yang sebelumnya dia pakai Di pertempuran pertama saat menyelamatkan Anggi Aku kira Sinta kali ini tidak akan segan lagi Untuk menghabisi nenek Lasmi Tanpa berpikir panjang Aku langsung bangkit dari posisi dudukku Dan langsung berlari menuju lantai dua Dimana mereka berada Dan di saat aku sedang berlari menuju ke lantai dua Aku merasakan satu sosok lagi datang melesat dengan cepat Dan aku yakin itu bukan Abi Mantra Karena dia belum berhasil aku panggil sama sekali Tapi aku mengetahui aura ini Dialah Adi Wilaga Setelah beberapa hari tidak terlihat Akhirnya dia muncul juga Dan langsung melesat ke arah Sinta dan nenek Lasmi Dengan cepatnya Adi Wilaga melesat menuju ke arah mereka berdua Dengan dua kali pukulan dia berhasil memisahkan mereka berdua Sinta dihantam dengan pukulan hingga terpental lumayan jauh Sedangkan nenek Lasmi juga terkena pukulan Adi Wilaga Dan terhempas membentur tembok Pedang yang digenggam Sinta hanya terlempar Tidak jauh dari posisi Adi Wilaga berdiri Dia pun kemudian mengambil pedang itu Untuk mengamankannya Sebelum diambil Sinta lagi Untuk menyerang nenek Lasmi Niki Entenopo den putri Laku malaceng paten-patenan Tanya Adi Wilaga pada Sinta Kae panjang ku dunia dipina sake benra gawe perkoro tambahan Ucap Sinta sambil menuju nenek Lasmi Laku kadho seniku Saat penere enten masalah nopo Tanya Adi Wilaga meminta penjelasan Aku Yang sudah hampir sampai Lalu sambil berkata dalam hati mengatakan Apa yang aku dengar tadi soal yang dikatakan Sinta dan nenek Lasmi Saat bertarung Sinta pengen mata Nifia Sinta ngongong nenek Lasmi mata Nifia Nanggeng nenek Lasmi ranuruti Ucapku berkomunikasi pada mereka Ekspresi Adi Wilaga cukup terkejut Dengan apa yang aku utarakan baru saja Sambil menatap tajam ke arah Sinta Dia memegang pedang yang dimiliki Sinta yang diambil tadi Kamu ngomong apa Sian Jawab Sinta terkejut Aku udah dengar ucapanmu tadi tak Aku sama sekali tidak menyangka Kamu meminta nenek Lasmi untuk melakukan itu Sebenarnya Hati ini Juga masih belum sepenuhnya Mempercayai apa yang dikatakannya itu Karena sepertinya tidak mungkin Sinta akan seperti itu Namun jika didengar hanya ada dua kemungkinan Antara nenek Lasmi yang tidak beres Atau Sinta yang tidak beres Adi Wilaga Kemudian mendekat ke arah Sinta Sambil menyodorkan pedang yang tadi dia ambil Untuk diserahkan pada Sinta Niki Saung pomo niku bender Kulo bakal ngelindungi majikan Kulo Nganti Sak mati nekulo Nekulo kudu mati Teng tangan ini dan putri Asal demi ngelindungi majikan Kulo Estuh kuloli lo Ucap Adi Wilaga Sambil memberikan pedang milik Sinta Dan bersiap dengan cakarnya untuk menyerang Jika respon Sinta di luar dugaannya Sinta Menerima pedang yang diserahkan padanya itu Namun dengan wajah yang bingung harus melakukan apa Karena dia terpojok harus melawan Adi Wilaga Dan disana ada aku yang juga akan melakukan suatu hal untuk mencegah hal tidak tidak Walau Saat itu aku masih dalam posisi tidak percaya dengan Sinta Kalian semua salah Ini semua tidak seperti yang kalian pikirkan Tapi Hah sudahlah Dengan wajah panik Sinta menjawab dan lalu pergi begitu saja Kecepatan yang dimiliki Sinta sama sekali tidak bisa dikejar oleh Adi Wilaga Yang menyebabkan Adi Wilaga hanya berdiam diri di tempat Sambil menyaksikan Sinta pergi begitu saja Setelah itu dia membantu nenek Lasmi yang masih terlihat menahan luka Yang dia terima tadi saat bertarung dengan Sinta Aku sama sekali tidak berani untuk mendegat pada nenek Lasmi Karena dari ekspresinya Dia seperti mengatakan Untuk jangan mendekat terlebih dahulu padanya Dan dengan kode dia mengatakan baik-baik saja Setelah membawa nenek Lasmi pergi Adi Wilaga kembali lagi dan datang menemuiku Dia berkata Memang sepertinya ada yang tidak beres dengan rumah ini Sejak dia pergi beberapa hari lalu Suasana rumah belumlah seperti ini Namun saat dia kembali dia mencium ada sesuatu yang berubah Dia menemaniku untuk berjalan Menuju ke ruang tengah yang bersamaan di sampingnya adalah Ruang jahit milik Fia Adi Wilaga melihat ada yang tidak beres dengan Fia Ada sesuatu yang menempel pada tubuh Fia Namun itu berasal dari luar rumah ini Dia mengatakan itu bukanlah barang yang berasal dari rumah ini Namun dia juga bingung Bagaimana sesuatu itu bisa masuk ke dalam rumah ini Apakah Fia terkena sesuatu saat keluar-keluar sendirian Atau ada sesuatu yang berhasil masuk rumah ini Tapi jika kemungkinan kedua yang terjadi itu cukup aneh Karena rumah ini dijaga oleh nenek Lasmi Adi Wilaga memintaku untuk bertemu dengan salah satu dari mereka Enten opos peneriteng Fia Niko soale Aku bertanya pada Adi Wilaga Sekaligus Menceritakan segala sesuatu yang aneh pada Fia yang aku alami juga Seng jelas Niko Enten seng damel Fia mboten ape Niki kudus cepetnya dirampungi Den rian fokus kali Fia Kulo tak copi Ngematake lingkungan kali matosi petunjuk Jawab Adi Wilaga menjelaskan Aku hanya menurut saja pada Adi Wilaga Karena memang sepertinya Ada yang tidak beres dengan Fia beberapa hari ini Sejak saat itu Aku memutuskan untuk menghubungi Pak Harjo saja Karena beliulah yang pertama mengatakan Kalau terjadi apa-apa pada Fia Aku harus segera menemuinya Dan mengajak Fia untuk menuju ke loji miliknya Aku mencoba untuk melepaskan gengsiku Aku mulai pembicaraan pada Fia Untuk mengajaknya pergi ke rumah Pak Harjo Untuk diselidiki ada apa sebenarnya yang menimpanya ini Kenapa bisa sampai dia berubah begini Namun aku mengajaknya Dengan dalih ingin membawanya menuju ke tempat Yang seperti di film-film Karena memang loji yang dimiliki Pak Harjo ini Cocok untuk dibuat sebagai background film jaman penjajahan Duk Nanti Ikut mas ke tempat Pak Harjo jam 7 habis isya ya Ajakku dengan nada sedikit datar Karena masih sedikit gengsi Melepas emosiku padanya Mau ngapain kesana? Tanyanya cuek Main aja disana Tempatnya bagus Lagian bisa foto-foto di instagram Jawabku Sebenernya malas Emang mau jam berapa kesana? Jawabnya cuek Tapi terlihat tertarik Ya palingan abis isya Pak Harjo pengen ketemu katanya juga Jawabku seadanya Yaudah deh Masa gak kemaleman Dingin soalnya Sambil terus menjahit dia menjawab Setelah itu Aku langsung menuju ke kamar mandi Untuk membersihkan badanku dari keringat Setelah seharian bekerja Selepas sholat Aku mencoba mengeluarkan batu akik Yang tadi aku temukan di atap rumah Dari dompet Dimana aku menyimpannya Entah mengapa rasanya Aku suka dengan batu akik ini Di lain bentuknya yang cukup menarik untukku Corak yang berada di dalam batu ini Juga cukup unik Mungkin kedepannya aku akan memberikan Emban pada batu akik ini Supaya bisa aku gunakan di jari tanganku nantinya Tapi yang jelas Aku akan berkonsultasi terlebih dahulu Pada Pak Harjo Yang juga pasti lebih paham Dengan batu yang aku temukan ini Singkat cerita Malam harinya Kita pun melesat pergi ke tempat Pak Harjo Dengan menggunakan motor kebanggaanku Motor fiction biru Yang sudah menemaliku sejak kuliah dulu Ya walaupun sudah mengalami perbaikan berkali-kali Karena terkena insiden Termasuk insiden kemarin Saat aku harus dioperasi di bagian kakiku Di dalam perjalanan Sama sekali tidak ada pembicaraan Antara aku dan Fia Hanya saja untuk gelagat Fia Aku merasa dia kedinginan Karena tangan yang dia masukkan ke kantong jaketku Terasa semakin dalam Dia memasukkan tangannya Yang menandakan dia mencari kehangatan lebih Supaya tangannya tidak ngerasa dingin Setelah sampai di depan loci Pak Harjo ternyata Dia sudah menunggu kami datang Dan disambutnya kami dengan senyum ramahnya Pada kami Assalamualaikum Pak Ucapku memberi salam Sambil turun dari motor bersama Fia Waalaikumsalam Akhirnya tekan Weh tak arep-arep kawet mawe Ucapnya tersenyum ramah Menjawab salamku Wah mau ditenggu berarti nge Kebetulan banget berarti nge Jawabku sambil mencium tangannya Tanda hormat Oraono seng kebetulan leh Neng dunyo iki Kabe was ditulis lan di takdir ke Aku iso ketemu kue saiki Ya mergokui was takdiri saiki kue ketemu aku Oraono kebetulan Ucapnya menjawab pertanyaanku Nge pak Eh nge nge niki garwaku loh pak Sengaja tak diajak meriki Aku memperkenalkan Fia Pada pak Harjo Iya iyo aku ngerti Tapi kue ngopo melum Rene Jawab pak Harjo tersenyum melihat ke arah Fia Sambil tersenyum namun sedikit Kue ngopo melum Rene Siapa yang mengikuti Fia Ekspresi pak Harjo terhadap Fia Sama sekali tidak pernah aku bayangkan Jawaban pak Harjo tersenyum melihat ke arah Fia Sambil tersenyum namun sedikit melotot Membuatku menjadi sedikit ngeri dengan pak Harjo Yo wis wis Ayo leh melepuh Kono kuendang melepuse Aku tak nutup lawang gerbangnya Kata pak Harjo sambil meraih pintu gerbang Untuk ditutupnya Dan masih menatap tajam ke arah Fia Sambil tersenyum Akhirnya aku kembali naik ke atas motor Bersama dengan Fia Membonceng di belakangku Sejak bertemu dengan pak Harjo di depan gerbang loji Aku merasakan ekspresi Fia Mulai berubah sedikit panik Entah karena takut pada pak Harjo Atau takut pada kondisi loji pak Harjo ini Selain wajahnya yang terlihat panik Wajahnya juga terlihat pucat Dengan bibir yang tampak mengering juga Sesampainya di dalam loji utama Dalam keadaan masih sepi Tidak ada siapapun disana Karena pak Harjo masih berada di depan Untuk menutup pintu gerbang Dan belum menyusul kami masuk ke dalam Aku mempersilahkan Fia Untuk duduk di kursi jati panjang Yang berada di tengah ruangan Gelagat Fia tambah seolah tidak nyaman berada disini Padahal aku tidak merasakan adanya hal yang aneh Ya mungkin karena Fia baru saja ke tempat ini Untuk pertama kalinya Kemudian Aku meninggalkan Fia Untuk menuju ke dapur loji ini Aku mengambil sebuah ceret Untuk memasak air yang nantinya Akan kugunakan membuat teh panas Dan kopi panas Sambil menunggu pak Harjo datang Dan menunggu air masak Aku kembali ke ruang telah loji Untuk menemani Fia yang masih terlihat gelisah Sambil menggosok-gosokkan tangannya pada tubuhnya Seperti orang kedinginan Kenapan dok? Dingin Tanyaku pada Fia Enggak mas Enggak nyaman aja Jawabnya sambil melihat ke sekitar rumah Aku kok ngerasa aneh sama kamu ya Seperti ada yang gak beres Ucapku padanya Enggak itu perasaanmu aja Jawab Fia cuek Aku mulai merasa tidak nyaman Karena hanya berdua saja dengan Fia Karena itu aku mencoba melangkah menuju depan loji Dan benar-benar pak Harjo sudah terlihat Namun saat aku sampai di depan loji Hanya kegelapan yang aku lihat Dan sedikit cahaya di beberapa titik Karena ada lampu-lampu taman yang jaraknya saling berjauhan Aku sempat membayangkan Kalau aku disuruh untuk tinggal di tempat ini sendirian Aku memilih untuk tinggal di pinggir jalan saja Karena kalau ada terjadi sesuatu akan susah untuk meminta tolong Karena jarak bangunan utama dengan gerbang saja Sudah 100 meter jaraknya Dan andaikan ingin membeli sesuatu pun Aku terkesan malas Karena jaraknya cukup jauh Memang bangunannya terlihat megah Banyak pepohonan Dan ada taman yang cukup luas Tapi aku tidak akan sanggup tinggal di sini Setelah menunggu cukup lama di depan loji Namun pak Harjo tidak kunjung terlihat Aku memutuskan untuk kembali masuk ke dalam Dan Saat aku masuk ke dalam Ternyata ceret yang aku gunakan untuk merebus air Sudah berbunyi cukup lama Menandakan air sudah matang Aku bergegas untuk mematikan kompor Dan segera membuat teh dan kopi untuk kita nikmati nanti Selesai aku membuat minum Aku letakkan minuman yang sudah aku buat di atas nampan Untuk mempermudah aku membawanya ke ruang utama Dan Saat aku kembali ke ruang utama Fia masih duduk sambil memainkan handphonenya Mungkin karena dia bosan dari tadi aku tinggal sendirian di sini Aku letakkan minuman itu di meja Dan di sebelah kanan ruang utama ini Ada satu gazebo yang dibuat oleh pak Harjo Untuk dijadikan musola Dan aku baru menyadari Pak Harjo ternyata sudah berada di sana dengan posisi duduk bersilah Kepala menunduk Dan terlihat di depannya terdapat sebuah botol minuman kecil Dengan daun pakis di sampingnya Aku menanyakan pada Fia Sejak kapan pak Harjo berada di sana? Padahal tadi saat aku masuk Sama sekali tidak melihatnya berada di sana Dan Saat aku melewati ruang tengah menuju ke dapur loji Harusnya terlihat Kalau beliau masuk menuju musola itu Duh Sejak kapan pak Harjo masuk dan berada di sana? Tanya aku pada Fia sambil memberikan teh untuknya Lah gak tau mas Aku gak liat dia masuk Jawab Fia seadanya Kasihkan main hp sih kamu Ucapku sambil berlalu ke arah dapur mengembalikan nampan Yaudah aku gak main hp lagi Dengan ada jengkel Fia meletakkan hpnya di atas meja kayu Aku sama sekali tidak merespon Dengan apa yang dilakukan Fia Karena memang sejak tadi Kita masih belum sepenuhnya berbaikan Jadi Aku tetap melangkah menuju ke arah dapur Kembalinya dari arah dapur Dan hendak duduk di sebelah Fia Pak Harjo mulai bangkit dari posisi bersilanya Dan mengambili kami yang sedang duduk di kursi jati ini Loh pak Kok sampun enten teng lepet? Padahal Kulau wau nenggo tengah ceng Tapi mbo teninggali Pak Harjo melepet Ucapku sambil menyambutnya dengan mencium tangannya Lah ya orang ku dum lepu seko karep tole Dalan melepure neki akeh Mau aku sekalian ngulai iki loh Godong pakis Pak Harjo menyambut salam tanganku Dan menunjukkan daun pakis beserta air Yang tadi berada di depannya untuk ditunjukkan padaku Soalnya Lah kulau ngertosin namung lawang utaman iku pak Lah luas panggunaan iki yang ten Pinten meter pak Tanya aku iseng pada Pak Harjo Hehehe Yowes dudu meter maneh leh Nanging hektar Panggunaan iki totale ono pitong hektar Terus Turai seko baunan loci iki Iseng lepura ono meneh Akeh wet-witan seng iso dikawai obat Dien wong londong gawe loci iki Koyone gawe panggunaan Gonli tiwit-witan Akeh wet seko luar negeri Seng rap bakal ditemuineng Indonesia jaman bien Terang Pak Harjo menjelaskan tempat ini Wah luas banget ya pak Ucapku takjub mendengar penjelasannya Setelah penjelasan itu Karena bingung ingin memulai dari mana Aku hanya bisa diam saja Sambil memikirkan kata-kata Untuk memulai pembicaraan soal Via Dan juga soal Sinta Dan nenek Lasmi Seperti yang dibilang oleh Adi Wilaga Aku harus meminta pendapat dengan Pak Harjo Soal Sinta yang tiba-tiba Menyerang nenek Lasmi Via yang tiba-tiba gampang emosi Dan membuat kita sering bertengkar Karena hal sepele Namun Belum sampai aku berkata Soal apa yang ingin aku bicarakan pada Pak Harjo Beliau sudah memulai membuka pembicaraan Dengan sedikit berbicara dengan Via Dan saat Pak Harjo berbicara dengan Via Aku sama sekali tidak mau mengganggunya Dan biar mereka berdua saling berbicara Sementara aku memperhatikan Yeeh Perasaanmu westekan kene Pertanyaan pembuka dari Pak Harjo pada Via Mingeh pak Saya mawon Jawab Via singkat Namun ekspresi kecutnya terlihat Janeku ini Orang usaha melure ini Kau orang bakal betah Ucapnya lagi pada Via Membuat nopo-nopo pak Dengan menganggu kepala Via menjawab Mas Ini tak terus Aku yakin Awak edeknya Orang bakal kuat Sesok tolong Gleke degan hijau Terus Nek bisa Bapaknya garwane sampeyan Seng Ngemet Yang memetik Bapak kandungnya Via Ucap Pak Harjo mulai berbicara padaku Lah pripun pak Nopo enten seng buatan beres Kale garwane kulo Nek pancen kudu Ngagem deganiku Insya Allah Kulo padu saking ngenjang Jawabku menanggapi Pak Harjo Mau nekui bojomu Ono seng nyedai Kue mesti ngerti Wujud seng wengi takjak kulo ngopas Kue bali sekokene Terang Pak Harjo Oh dadi Gendroniku Sampun aneh-aneh Kale garwaku lho pak Ucapku meminta penjelasan Meh Tapi hurung dilakoni Nanging denen Wais ngasing Ngrayangi bojomu Mahluk koyongono kui Pancen tertarek Karuang wedok Dadi rodolumprah Nanging mergokui Dudu kanggone Makanya wengi mahluk Takjak lungo Tak sadar Ya syukur manut Tak kira orang diapa-apa Maka ini aku ngomong Karu kue wengi Nek bojomu Ono seng aneh Kek dan kawa cepet Rene toh Jelas Pak Harjo Nje pak Nah niku Sejak kejadian niku Nek tak diamati Garwane kulon niku Dari rodok gampang nesunan pak Nopo mergon niku nge Terus awak niku Ngerasa gatel sedanten Bon diobati nge obat Boten mantun Padahal nge Bonteng dokter Jelasku lagi pada Pak Harjo Nginili Mahluk koyongono kui Kan jelas Orata wadus toh Opa menek Uripe was atusan tahun Jajal bayangke Was koyong opa wae Terus dene was ngerayangi Bojomu Otomatis Reketan karu hal-hal Seng jelei Ono neng awae Bojomu saiki Kui sehingga Wai awae Gatel Ditambah Dekne juga Ibaratnya seneng Karu bojomu Mangkane Bojomu dikawai Gampang nesu Karu kuele Ben pisau pegatan Bersambung Berat sekali ujian mas Rian ya Semoga mas Rian Dalam keadaan baik ya Teman-teman Kita doakan bersama-sama Melalui kisahnya ini Kita bisa belajar ya Apa arti kehidupan Dari sudut pandang Masing-masing pelakunya Terima kasih mas Rian Terima kasih teman-teman Saya pamit dulu Nantikan bagian berikutnya Hanya di fakta sejarah Mohon maaf kalau ada salah kata ya Atau salah ucapan dalam Bahasa Kromo Inggil Wassalamualaikum Saya pamit Sampai jumpa Di bagian berikutnya Tetap di fakta sejarah Alhamdulillah Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman